Namun, Leng Bai tidak akan membiarkan mereka berdua pergi begitu saja. Bagaimanapun, mereka telah terbagi menjadi tiga tim dan tujuan mereka adalah untuk memusnahkan umat manusia. Mereka berdua adalah manusia, tentu saja dia tidak punya alasan untuk membiarkan mereka hidup. Ledakan Cakar naga besar menyapu dari kehampaan dan menangkap Xing Jing dan Su Chen Shen dalam sekejap mata. Di depan cakar naga besar ini, Xing Jing dan Su Chen Shen sekecil semut. Secara khusus, aura mengerikan yang dipancarkan dari cakar naga itu seperti benda berat yang menekan tubuh mereka, menyebabkan mereka merasa tercekik dan bahkan memengaruhi pergerakan mereka. Ini sudah berakhir. Merasa tekanan semakin dekat, hati Xing Jing dan Su Chen Shen mencelos. Mereka sangat cemas dan tahu bahwa jika mereka terkena cakar naga, mereka akan terluka parah dan paling parah akan mati. Tepat saat hati kedua orang itu dipenuhi keputus asaan, cakar naga yang sangat besar itu meledak menjadi gumpalan kabut berdarah dengan suara, puci. Leng Bai menjerit memilukan dan buru-buru menarik cakar kanannya. Tatapan dinginnya yang tenang dipenuhi ketakutan saat dia melihat ke arah ruang kosong lainnya. Di kedalaman kehampaan, suatu sosok berdiri di udara, memegang busur di tangan kirinya dan anak panah di tangan kanannya, seperti dewa perang yang tak tertandingi. Dan sosok itu tentu saja adalah Zuo Wen sendiri. Di belakang Zuo Wen, tiga orang yang berdiri tentu saja adalah Jiang Qiseng, Luo Xi dan Wu Jian. Senior Su, Senior Xing Jing, apakah kalian baik-baik saja? Luo Xi bergegas ke sisi Su Chen Shen dan Xing Jing dan bertanya dengan khawatir. Junior Luo Xi, mengapa kamu bersama Long Wen? Mata indah Xing Jing mula-mula melirik Zuo Wen sebelum dia tersadar dan bertanya pada Luo Xi. Sebenarnya seperti ini. Luo Xi menceritakan secara singkat bagaimana mereka bertemu Zuo Wen dan Xing Jing menunjukkan ekspresi pengertian. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti mengapa Luo Xi menanyakan lokasi Leng Bai yang sebenarnya. Tampaknya orang yang benar-benar dia cari adalah Long Wen. Saudara Long, aku diselamatkan olehmu lagi. Aku khawatir aku tidak akan mampu membayar hutang budi ini di masa depan. Void Ser Van Sen menatap Zuo Wen sambil tersenyum kecut. Kalian berdua tidak perlu ambil pusing. Bangsa asing telah mengkhianati kita dan berani membantai kita manusia di pintu kegelapan. Aku, Long Wen, adalah anggota ras manusia. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Zuo Wen melambaikan tangannya dan melanjutkan, kalian bersembunyi di belakangku terlebih dahulu. Serahkan Leng Bai ini padaku. Tidak dibutuhkan. Kau berjuang sendirian sementara kami semua bersembunyi di belakangmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tahu bahwa Saudara Long, kekuatanmu jauh melampaui kita semua. Meskipun kita tidak bisa menghadapi Leng Bai, serahkan saja orang-orang kecil di sekitar Leng Bai itu kepada kami. Xing Jing buru-buru berkata. Adik Xing Jing benar. Kamu tidak bisa memikul semua musuh sendirian. Kami akan membantumu menanggung sebagian beban. Jiang Qiseng juga berdiri. Luo Xi, Wu Jian dan Su Chen Sen mengangguk setuju. Baiklah, serahkan naga ini padaku. Aku serahkan orang-orang itu padamu. Sekarang, bunuh mereka untukku. Aku akan menahan naga itu dari belakang. Tapi kamu tetap harus berhati-hati. Kata Zhuawan dengan suara rendah. Jiang Qiseng dan yang lainnya menganggup dan bergegas menuju selusin ras asing di belakang Leng Bai. Meskipun ras asing ini kuat, mereka telah terluka oleh panah dewa sebelumnya dan kekuatan mereka telah menurun drastis. Zhuawan tahu bahwa dengan kekuatan Jiang Qiseng dan yang lainnya, tidak akan sulit untuk menyingkirkan ras asing ini. Sekelompok semut, beraninya kalian bersikap sombong di hadapanku. Leng Bai yang jengkel pun mengeluarkan raungan keras dan sekali lagi menghantamkan cakar naga raksasanya, tepat mendarat di atas Jiang Qiseng dan yang lainnya. Cakar itu menekan dengan keras, ingin menghancurkan Jiang Qiseng dan yang lainnya hingga menjadi debu. Jiang Qiseng dan yang lainnya menghirup udara dingin. Namun, mereka segera menghela nafas lega karena panah dewa telah melesat keluar dari kehampaan dan mendarat tepat di cakar naga, langsung mengubahnya menjadi bubuk. Leng Bai meraung kesakitan ke langit dan menatap Zua Wen di kejauhan. Dia sangat marah, tetapi pada saat yang sama, rasa takut yang mendalam muncul di kedalaman matanya. Meskipun semut manusia di depannya ini hanyalah seorang penguasa abadi, busur dewa dan anak panah dewa di tangannya bukanlah yang biasa. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan tubuhnya dan menghancurkan serangannya sepenuhnya. Meskipun dia adalah naga emas dengan tubuh yang sangat kuat dan kemampuan pemulihan yang luar biasa, cakar naganya telah ditusuk berkali-kali. Butuh banyak esensinya untuk pulih, dan efek samping pada tubuhnya tidak kecil. Kita harus menghancurkan manusia ini terlebih dahulu. Leng Bai menyadari ancaman yang ditimbulkan orang ini. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan orang ini terus melepaskan anak panah, dia tidak akan punya ruang untuk membalas. Ketika memikirkan hal ini, tubuh Leng Bai melesat keluar seperti kilat. Ia melesat ke arah Zua Wen, yang berada di ruang hampa tak jauh darinya. Tubuh naga emas besar itu bagaikan matahari yang sangat besar. Panasnya tak tertandingi, sehingga tak seorang pun berani melihatnya. Jiang Qisheng dan yang lainnya sudah terlibat dalam pertempuran sengit dengan sekitar selusin ras asing, dan fluktuasi pertempuran cukup luas dan mengerikan. Meskipun kubu Jiang Qisheng memiliki jumlah orang lebih sedikit dibanding ras asing, mereka memiliki keuntungan yang sangat besar. Ras asing hampir sepenuhnya ditekan oleh Jiang Qisheng dan yang lainnya, dan mereka tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Dilihat dari situasinya, hanya masalah waktu sebelum ras asing ini dihancurkan oleh Jiang Qisheng dan yang lainnya. Leng Bai jelas telah memikirkan hal ini juga, jadi dia tidak menunda dan tiba di depan Zua Wen dalam sekejap. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan bola cahaya keemasan yang besar dan menakutkan. Bola emas itu melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi, membawa cahaya yang tak terbatas. Bola itu membawa kekuatan yang luar biasa saat jatuh ke arah Zua Wen. Mata Zua Wen tampak serius saat menatap bola emas besar itu. Ia memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara rendah, mungkinkah ini bola naga? Zua Wen pernah mendengar tentang bola naga dan tahu bahwa bola naga adalah sumber kekuatan naga dan hal yang paling penting. Dikatakan bahwa bola naga adalah salah satu benda terkeras di dunia dan sangat sulit untuk menghancurkannya. Dan kekuatan mutiara naga bahkan lebih dahsyat lagi. Umumnya, ketika ras naga mengeluarkan mutiara naga untuk bertarung, itu berarti pertempuran ras naga telah mencapai titik hidup dan mati. Mutiara naga adalah kartu truf terakhir ras naga dan juga kartu truf mereka yang paling kuat. Zua Wen tidak berani ceroboh. Dia mengeluarkan anak panah dewa tingkat genesis lainnya dan menarik tali busurnya hingga membentuk bulan purnama. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi kekosongan di sekitarnya. Dengan suara mendesing, anak panah dewa itu melesat dan menghantam bola naga dengan niat membunuh yang mengagetkan. Ding! Suara renyah memenuhi udara. Kekuatan panah dewa menembus langit dan bumi, dan itu memperlambat jatuhnya mutiara naga sedikit demi sedikit. Namun, itu hanya penundaan. Zua Wen terkejut saat mengetahui bahwa panah dewa itu mengeluarkan suara retakan yang tajam. Panah dewa itu benar-benar patah, dan bola naga itu terus terbang ke arahnya. 3.012 Mata Zua Wen berbinar. Meskipun Leng Bai lebih kuat dari Saru, dia tidak jauh lebih kuat. Jika bukan karena bola naga ini, Zua Wen bisa saja membunuh Leng Bai dengan panah dewa genesis biasa. Namun, sangat disayangkan bahwa Leng Bai adalah makhluk yang luar biasa. Tidak disangka bahwa ia akan mampu memelihara mutiara naga yang mengerikan di dalam tubuhnya. Bahkan anak panah dewa tahap penciptaan tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Haha, manusia, kau sudah mati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tak terkalahkan hanya karena kamu memiliki busur dewa yang aneh itu? Sungguh mimpi yang bodoh. Leng Bai secara alami melihat panah dewa yang dihancurkan oleh bola naga dan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Leng Bai tahu bahwa panah dewa yang diandalkan manusia ini tidak lagi efektif terhadap bola naganya. Ini berarti manusia ini sudah mati. Aku tidak akan membunuhmu saat itu juga. Aku akan menyiksamu perlahan-lahan sampai mati. Kau benar-benar memaksaku menggunakan kartu truf seperti bola naga. Mata Leng Bai dingin saat dia menatap zuawan, memperlihatkan ekspresi kejam. Meskipun bola naga itu kuat, melepaskannya adalah hal yang sangat berbahaya. Pada saat yang sama, itu menghabiskan banyak energinya, dan ada juga efek samping yang besar. Metode semacam ini biasanya digunakan saat ras naga sedang dalam krisis hidup dan mati. Leng Bai melepaskan bola naga untuk menyerang zuawan begitu dia muncul. Jelas, dia sangat menghargai zuawan dan tahu bahwa hanya metode semacam ini yang bisa menekan orang ini. Zewawan berdiri di tempatnya. Tatapan matanya tenang, seolah-olah dia tidak peduli dengan bola naga yang mendekat. Berpura-pura tenang. Haha, mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Leng Bai mencibir. Melihat mata tenang zuawan, dia sebenarnya sangat marah. Dia membenci ekspresi tenang pemuda di depannya ini. Kalau tidak salah ingat, pemuda ini memang selalu memasang ekspresi tenang seperti ini sejak kemunculannya, seakan-akan tidak ada yang bisa mengubah ekspresinya. Zewawan sama sekali tidak menghiraukan sindiran Leng Bai. Sebagai gantinya, dia perlahan-lahan mencabut tanduk berlumuran darah dari dunia besar. Tanduk berlumuran darah ini tidak memiliki aura khusus. Tanduk ini sangat biasa, seperti benda biasa. Namun, saat Zewawan meletakkan tanduk berlumuran darah pada busur dewa, niat membunuh yang dapat menembus kehendak surga melonjak keluar dengan ganas. Itu seperti gelombang besar yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, seolah-olah ingin menenggelamkan segalanya, memenuhi ruang antara surga dan bumi. Saat Leng Bai merasakan niat membunuh, pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum, menampakkan ekspresi tidak percaya. Niat membunuh ini jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Saat ia bersentuhan dengan niat membunuh ini, semua bulu di tubuhnya berdiri tegak, otot-ototnya menegang, dan napasnya tersendat. Perasaan tercekik ini membuatnya sangat tidak nyaman, dan hatinya sangat gelisah. Anak panah dewa yang dikeluarkan orang ini sangat berbeda dengan anak panah dewa yang sebelumnya. Leng Bai mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia merasa tanduk berlumuran darah itu tidak biasa, dia lebih percaya diri dengan bola naganya. Dia sangat yakin bahwa di langit berbintang ini, hanya ada sedikit harta yang dapat menghancurkan bola naga miliknya. Kecuali kalau itu adalah seorang ahli yang jauh lebih kuat darinya, seperti ahli tertinggi setingkat master surga. Tentu saja, bola naga di tubuhnya akan menjadi lebih kuat seiring dengan peningkatan kekuatannya. Jika dia juga bisa menjadi penguasa surga di masa depan, maka bola naganya secara alami akan menjadi lebih mengerikan. Penguasa surga biasa tidak akan mampu menghancurkannya. Sangat disayangkan kultifasinya belum mencapai tingkat yang mengerikan seperti itu. Ledakan Zuawan menarik tali busur hingga membentuk bulan purnama lalu melepaskannya. Tali busur itu benar-benar mengeluarkan suara yang mengerikan seperti badai petir, dan kekosongan di sekitarnya disertai dengan suara kain robek yang sangat menusuk telinga. Niat membunuh yang tadinya mengerikan, tampaknya telah mengeras saat ini. Kekosongan di sekitarnya tampaknya telah mengeras dan sepenuhnya dipengaruhi oleh niat membunuh ini. Ding! Panah Dewa Houyi yang membawa niat membunuh yang mengerikan akhirnya mendarat di bola naga dan langsung mengeluarkan suara yang nyaring. Suara itu hanya terdengar sekali sebelum akhirnya berhenti. Namun, tak lama kemudian, suara itu berubah drastis, dari bunyi ding menjadi bunyika. Kemudian, Leng Bai memuntahkan setegup darah. Tubuh naganya yang besar berguling aneh dan berjuang di kehampaan. Matanya yang besar seukuran lentera menatap tajam ke arah bola naga yang muncul di depannya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan bola naga. Retakan ini tampak seperti pola, dan banyak di antaranya yang saling menempel rapat. Hancur! Hancur! Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bola nagaku bisa hancur? Leng Bai menjerit histeris. Meskipun tubuhnya rusak permanen karena hancurnya mutiara naga, dan rasa sakit yang hebat memenuhi seluruh tubuhnya, Leng Bai tetap tidak bisa bergerak. Namun, keputus asaan hebat akibat hancurnya bola naga menyelimuti seluruh indranya. Dia tahu bahwa hancurnya bola naga itu berarti dia akan lumpuh di masa depan. Dia tidak akan pernah bisa berkultifasi lagi. Wah! Bola-bola naga itu memancarkan cahaya yang sangat menyelaukan. Kemudian, saat retakannya menyebar hingga ekstrim, bola-bola itu pecah menjadi bubuk emas yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di udara. Poci! Leng Bai memuntahkan setegup darah. Tubuh naganya berhenti merontah. Sebaliknya, ia melayang di kehampaan, tak bergerak. Hanya napasnya yang cepat yang menunjukkan bahwa ia masih hidup. Zuawan perlahan berjalan ke sisi Leng Bai. Melihat tatapan mata Leng Bai yang enggan dan kekuatan hidupnya yang memudar, dia tahu bahwa Leng Bai tidak akan hidup lama lagi. Aku tidak bisa menerima ini. Aku benar-benar mati di tangan manusia penguasa abadi. Manusia, jika bukan karena busur dan anak panah dewa di tanganmu, kau tidak lebih dari seekor semut di mataku. Aku bisa membunuhmu dengan satu cakar, kata Leng Bai dengan kejam. Pemenang mengambil semuanya. Pemenang mengambil semuanya. Bukankah ini hukum alam? Kekalahan adalah kekalahan. Mengapa Anda harus bicara omong kosong begitu banyak? Kata Zuawan acuh tak acuh. Leng Bai memuntahkan setegup darah dan berkata dengan dingin, manusia, jangan terlalu senang. Kau telah membunuh salah satu rasku. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Ada dua tim lain yang mirip dengan timku. Saru dan Huben pasti akan membalaskan dendamku. Jika Musa dan orang-orang Saintes of Phoenix mengetahuinya, mereka juga tidak akan membiarkanmu pergi. Bibir Zuawan melengkung membentuk senyum mengejek. Saru, aku benar-benar minta maaf, tapi Saru sudah pergi ke dunia bawah sebelum kamu. Kamu seharusnya bisa turun dan menemuinya segera. Setelah selesai berbicara, Zuawan tidak membuang-buang kata lagi. Telapak tangan kanannya tiba-tiba mendarat di antara kedua alis Leng Bai. Sebuah kekuatan dahsyat mengalir keluar dan berubah menjadi pusaran badai mengerikan yang menyerbu jiwa Leng Bai dan memusnahkannya. Leng Bai perlahan menutup matanya, dipenuhi rasa terkejut, dendam, dan kebencian. Tidak lama setelah Zuawan menghabisi Leng Bai, pertarungan Jiang Qisheng dan yang lainnya juga berakhir. Setelah menyelesaikan medan perang, Jiang Qisheng dan yang lainnya bergegas ke sisi Zuawan. Ketika mereka melihat Leng Bai yang jatuh di kaki Zuawan, mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Seperti yang diharapkan dari Saudara Long. Kau masih sangat kuat. Mata indah Xing Jing menatap tajam ke arah Zuawan. Dia benar-benar yakin. Bukan hanya Xing Jing, Jiang Qisheng, Su Chensen, dan lainnya juga memperlihatkan ekspresi hormat. Setiap orang hebat patut dihormati. Terlebih lagi, orang hebat ini telah menyelamatkan hidup mereka, jadi mereka tentu saja semakin menghormatinya. Saya hanya beruntung. Zuawan tersenyum tipis, tetapi tatapannya jatuh ke langit barat dan perlahan menyempit. 3.013 Mata Zuawan perlahan menyipit saat ekspresi berwibawa melintas di wajahnya. Dalam persepsinya, ada aura besar yang melaju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Aura ini bahkan lebih kuat dari Leng Bai. Terlebih lagi, Zuawan yakin bahwa sumber aura ini pastilah ras asing. Tidak mungkin manusia bisa memancarkan aura yang begitu dahsyat. Tindakan Zuawan tentu saja menarik perhatian Jiang Qisheng dan yang lainnya. Mereka mengikuti tatapan Zuawan dan melihat kekejauhan, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Meskipun kultifasi mereka lebih kuat daripada Zuawan, indera keilahian mereka jauh lebih lemah daripada Zuawan, dan jangkauan yang dapat mereka jelajahi jauh lebih kecil daripada Zuawan. Oleh karena itu, musuh yang dapat dideteksi Zuawan sebelumnya berada di luar jangkauan indera keilahian mereka, itulah sebabnya mereka bingung. Kakak Long, ada apa? Kenapa kamu terlihat begitu serius? Jiang Qisheng bertanya dengan ragu. Zuawan berkata dengan suara yang dalam, saya merasakan aura yang kuat sedang mendekat ke sini. Jika saya tidak salah, aura ini seharusnya adalah tim ras asing terakhir, tim yang dipimpin oleh Hu Ben dari klan Macan Hitam. Jiang Qisheng dan yang lainnya tercengang. Meskipun kekuatan Zuawan memang sangat kuat, tetapi persepsinya tidak lebih kuat dari mereka, bukan? Mereka telah berulang kali menggunakan indera ilahi mereka untuk menyelidiki, tetapi tidak ada yang aneh di arah yang dilihat Zuawan. Bahkan tidak ada bayangan ras asing. Kalian sembunyi dulu. Target Hu Ben sangat jelas. Dia ada di sini. Aku khawatir setelah Leng Bai terbunuh, dia diam-diam mengirim pesan ini kepada Hu Ben. Itulah sebabnya Hu Ben bergegas datang, kata Zuawan dengan suara berat. Jiang Qisheng dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, mereka mengangguk dan menemukan sebuah gua yang agak terpencil di pegunungan terdekat. Beberapa dari mereka bersembunyi di gua dan menyebarkan indera ketuhanan mereka untuk mengamati lingkungan dan situasi di sekitarnya. Tak lama kemudian, mereka terkejut saat mengetahui seberkas cahaya benar-benar terbang ke arah mereka dari kehampaan yang jauh. Garis cahaya itu sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama untuk jatuh ke lembah tempat Zuawan berada. Cahaya yang mengalir berhenti di atas lembah. Kecemerlangan di permukaannya memudar, memperlihatkan sebuah tim. Ini adalah kelompok makhluk non-manusia, yang dipimpin oleh makhluk non-manusia berkepala harimau. Aura pria berkepala harimau itu sangat luas. Hanya dengan berdiri di sana, aura yang menyelimuti tubuhnya menyapu seperti badai yang dahsyat. Kekosongan di sekitarnya tampaknya tidak mampu menahan aura pria berkepala harimau itu dan mulai terdistorsi dan hancur. Semua makhluk asing dalam kelompok itu memandang makhluk berkepala harimau itu dengan penuh rasa hormat dan takut. Huben melihat sekeliling dan melihat banyak mayat orang luar berserakan di sekitar lembah. Matanya menyipit, tampak sangat tidak bersahabat. Pada akhirnya, tatapan Huben tertuju pada tubuh naga besar Lengbai yang tidak jauh darinya. Matanya langsung terbakar amarah. Manusia, katakan padaku siapa yang membunuh Lengbai dan yang lainnya, dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Huben akhirnya mengalihkan pandangannya ke Zuawan yang tidak jauh dari sana. Suaranya sangat keras dan jelas, seolah-olah dia berteriak di samping telingamu. Suaranya sangat menusuk telinga. Tatapan mata Zuawan tenang, menatap Huben yang tingginya setengah darinya, dia berkata dengan dingin, tidak peduli apapun. Kamu ingin membunuhku. Huben mencibir dan berkata, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Sudah menjadi hal yang wajar bagi kami, ras asing, untuk membunuh kalian manusia. Di mata kami, kalian manusia hanya layak menjadi mangsa. Sampai di sini, Huben tampak tidak sabar dan melanjutkan, masih belum memberitahuku tentang Lengbai. Merupakan kehormatan terbesar bagimu untuk dapat meninggalkanmu dalam keadaan mayat yang lengkap. Jangan coba-coba. Zuawan terkekeh, tatapannya setajam pisau, dan nadanya setenang air saat dia berkata, aku benar-benar tahu banyak tentang Lengbai. Jangan banyak bicara omong kosong. Cepat dan katakan padaku. Huben terengah-engah dan berkata dengan dingin. Huhu, aku membunuhnya, kata Zuawan. Pupil mata Huben sedikit mengecil, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Seketika, dia menjadi sangat marah dan berkata, sampah dewa abadi benar-benar berani membodohiku. Hulin, musnahkan sampah ini untukku. Perkataan Huben baru saja keluar ketika anggota ras asing klan macan hitam lainnya berjalan keluar dari tim di belakangnya. Tim yang dipimpin Huben kali ini pada dasarnya adalah anggota klan macan hitam mereka. Kekuatan Hulin ini dianggap sebagai yang terbawah dalam tim mereka. Dia hanyalah seorang penguasa abadi. Namun, bakat klan macan hitam sangat luar biasa. Di tingkatan yang sama, kekuatan mereka jauh melampaui manusia. Dalam pandangan Huben, kultifasi Hulin sama dengan manusia di depannya. Namun, ia mampu menyiksa manusia ini hingga mati. Jangan biarkan manusia ini mati begitu saja. Biarkan dia merasakan sedikit lebih banyak penderitaan. Saat Huben melewati sisi Huben, Huben berkata dengan dingin. Huben tidak sengaja merendahkan suaranya. Suaranya keras dan jelas. Sisi Zuawan mendengarnya dengan jelas. Zuawan tahu bahwa ini dilakukan secara sengaja oleh Huben. Tuan Huben, jangan khawatir. Bahkan jika Anda tidak mengatakannya, saya akan tetap melakukannya. Berani berbohong kepada Tuan Huben yang kita hormati. Manusia ini sudah bosan hidup, hehehe. Suara Hulin sedikit suram dan dingin. Dia membungkuk hormat ke arah Huben dan berjalan menuju Zuawan. Sepasang mata ramping dan gelap menatap lurus ke arah Zuawan. Wah! Ketika Hulin melangkah ke langkah ketujuh, tiba-tiba ia menghentakkan kaki kanannya. Suara tembakan meriam terdengar. Hulin melesatkan tembakannya dengan dahsyat seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Percepatan yang dilakukan Hulin sungguh tidak terduga. Jika orang biasa, mereka pasti akan ketakutan dengan tindakan Hulin yang tiba-tiba. Sayangnya, Zuawan bukan orang biasa. Dia menatap Hulin yang terbang mendekat, sudut mulutnya penuh dengan ejekan. Tidak apa-apa jika Huben ini meremehkannya, tetapi bahkan Hulin ini berani meremehkannya juga. Dia benar-benar memiliki ekspresi acuh tak acuh. Ini sama sekali tidak membuatnya dipandang rendah. Manusia, jangan khawatir. Aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Tawa liar Hulin hanya beberapa inci lagi. Zuawan perlahan mengangkat kepalanya, dan mendapati bahwa Hulin sudah muncul di depannya. Dan tinju besar Hulin itu terpantul di matanya, seakan-akan dapat langsung mencabik-cabik seluruh tubuh Zuawan di saat berikutnya. Hulin melihat ekspresi Zuawan yang tercengang, dan hatinya semakin merasa jijik. Manusia di depannya ini memang pengecut, sampai-sampai dia takut setengah mati. Setelah menyingkirkan sampah semacam ini, dia sama sekali tidak merasa puas. Memikirkan hal ini, kekuatan tinju kanan Hulin menurun drastis, dan sasaran tinjunya yang semula mengarah ke wajah Zuawan, tetapi sekarang telah berubah ke perut Zuawan. Ia takut jika ia tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik, ia akan membunuh manusia di depannya ini dengan satu pukulan. Retakan. Tiba-tiba, suara renyah tulang retak terdengar. 3014 Hulin jauh lebih tinggi daripada Zuawan. Saat ini, punggungnya menghadap mereka. Setelah melancarkan pukulan, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Sosok Zuawan pada dasarnya ditutupi oleh Hulin, jadi Huben tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi dengan Zuawan. Namun, Huben dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh Hulin sedang gemetar. Meskipun gemetarnya tidak terlalu besar, tetap saja Huben menemukannya. Ada yang tidak beres. Mata Huben menyipit. Tepat saat dia selesai berbicara, suara tulang retak semakin keras, diikuti oleh teriakan melengking. Baru saat itulah Huben menyadari bahwa teriakan itu berasal dari Hulin. Seluruh tubuh Hulin bergetar hebat. Tubuhnya miring dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke samping. Huben akhirnya melihat dengan jelas bahwa pemuda manusia yang dipandang rendah itu sedang memegang sebilah pisau putih di tangannya. Pedang ini panjangnya lebih dari satu meter dan seluruhnya berwarna putih. Pedang ini memancarkan cahaya yang menyilaukan dan aura yang menggetarkan jiwa. Pedang ini menembus tinju Hulin, dan mengikuti tinju Hulin, langsung menembus seluruh lengannya. Darah segar mengalir keluar dari luka di lengan Hulin tanpa mempedulikan nyawanya. Itu terlihat sangat berdarah dan mengerikan. Pochi. Tatapan mata Zuawan dingin dan tanpa emosi. Tangan kanannya yang memegang pisau tiba-tiba terayun, dan seketika, lengan kanan Hulin meledak menjadi kabut berdarah. Hulin menjerit, matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana manusia ini bisa begitu kuat? Hulin ingin mundur, tetapi betapa terkejutnya dia saat menyadari bahwa manusia di depannya telah membentuk segel dengan tangan kanannya, membentuk bilah cahaya yang besar, dan menusuk ke arah jantungnya. Hulin tidak menyangka manusia ini begitu jahat, ternyata punya tipu daya seperti itu. Jantungnya langsung tertusuk oleh bilah cahaya itu. Seluruh tubuh Hulin tertusuk. Seluruh tubuhnya berkedut, dan dia terus berjuang. Sayangnya, tatapan mata Zuawan dingin, dan dia bahkan tidak melihat ke arah Hulin. Sebaliknya, dia mengeluarkan bilah cahaya di tangan kirinya, dan tanpa basa-basi menusuk ke arah dahi Hulin. Pochi. Hulin menatap tajam ke arah Zuawan, matanya dipenuhi dengan kengganan, penyesalan, dan kebencian. Pada akhirnya, penglihatannya menjadi gelap, dan dia jatuh ke tanah, benar-benar kehilangan nafas. Pedang pembuka langit adalah kemampuan ilahi yang diciptakan oleh Pangu. Kemampuan itu sangat merusak. Selama pedang pembuka langit menembus suatu tempat, mustahil baginya untuk tetap utuh. Karena ruang di antara kedua alis Hulin telah tertusuk, jelas bahwa jiwa di antara kedua alisnya tidak mungkin selamat. Jiwa itu pasti telah hancur juga. Celepuk. Tubuh besar Hulin terjatuh ke tanah, sedangkan Zuawan tetap memegang pedang pembelah langit, mengangkat kepalanya, dan menatap acuh-ta'acuh ke arah Huben yang sudah linglung. Kau kirim sampah macam ini untuk membunuhku, apa kau tidak meremehkanku? Ekspresi Zuawan serius dan tegas, tetapi senyum mengejek di sudut mulutnya menjadi lebih intens. Di mata Huben, itu sangat mencolok. Apakah kamu benar-benar membunuh Lengbai? Tatapan mata Huben menjadi serius, dan dia mulai dengan hati-hati mengamati manusia di hadapannya. Sebelumnya dia tidak mempercayainya, tetapi sekarang dia agak mempercayainya. Meskipun tingkat kultivasi Hulin tidak tinggi, kekuatannya sangat mengerikan. Dia bahkan bisa melawan manusia setengah langkah tingkat genesis, tetapi dia telah terbunuh hanya dengan satu gerakan oleh pemuda manusia di hadapannya. Mungkin manusia ini benar-benar pelaku sebenarnya di balik kematian Lengbai. Heh, telingamu mungkin tidak begitu bagus, kan? Apakah kamu ingin aku mengulang kalimat ini? Zuawan tersenyum dingin, dan perlahan mundur, menjauh dari Huben dan yang lainnya. Tim yang dibawa Huben tidaklah sedikit, dan di antara mereka, terdapat lebih dari 70 orang luar. Ditambah dengan pemimpin yang kuat seperti Huben, Jiang Qisheng dan yang lainnya mengatakan bahwa tim Huben adalah yang terkuat. Dia berencana memanfaatkan jarak dan memakai busur ilahi Houyi untuk membunuh sebagian orang luar terlebih dahulu. Kalian semua, serang. Jangan biarkan manusia ini lolos. Huben langsung meraung saat melihat sosok Zuawan menjauh. Wus, wus, wus. Semua orang luar di belakang Huben meraung, dan mereka berubah menjadi garis-garis bayangan hitam yang melesat ke arah Zuawan. Selain itu, ras asing ini sangat pintar. Mereka berpencar dan mendekati Zuowen dari arah yang berbeda, sehingga menutup semua jalur pelarian Zuowen. Zuowen mencibir, dan dia segera mengeluarkan Houyi di Finebow. Dia menarik beberapa anak panah dewa Genesis Tier dan menembakkannya. Seketika, orang luar yang menyerbu di garis depan kelompok itu tertusuk oleh anak panah dewa. Terlebih lagi, hentakan panah dewa itu sangat kuat, dan mereka menembus tiga orang luar secara berurutan, menusuk mereka bersama-sama. Niat membunuh yang mengerikan merasuki tubuh ketiga orang luar itu, menyebabkan mereka menjerit kesakitan. Pada akhirnya, mereka meledak menjadi awan darah dan menghilang dari dunia. Terlebih lagi, anak panah dewa ini tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Setelah membunuh satu orang luar, mereka akan mengejar yang berikutnya. Hanya dalam waktu sepuluh tarikan napas, hampir setengah dari orang luar telah mati di bawah panah dewa. Hu Ben tercengang. Dia akhirnya mengerti mengapa manusia di depannya ini mengatakan bahwa dia adalah pembunuh lengbai. Ternyata dia memiliki harta karun yang mengerikan. Seorang manusia biasa ternyata memiliki senjata suci yang begitu kuat. Tidak heran dia begitu sombong. Hari ini, senjata suci ini akan menjadi milikku. Meskipun Hu Ben merasa sedikit kasihan terhadap bawahannya yang terus-menerus sekarat, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Hu Ben tergoda oleh Hou Yi Divine Bow di tangan Zua Wen. Dia ingin mengambilnya untuk digunakan sendiri. Wah! Hu Ben bagaikan seekor harimau ganas yang turun dari gunung. Ia bergegas ke anak panah dewa terdekat dan menembakkannya dengan telapak tangannya. Saat Hu Ben mengayunkan telapak tangannya, sebuah cakar harimau besar muncul dan menamparkan permukaan panah dewa. Ding! Panah dewa itu langsung terlempar. Setelah berputar beberapa kali di udara, cahaya di permukaannya meredup. Bang! 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 Sosok Hu Ben bagaikan kilat. Ia berkedip beberapa kali di udara dan menepis panah-panah dewa. Kemudian, ia melesat lurus ke arah Zua Wen. Zua Wen menyipitkan matanya dan menjadi sedikit serius. Kekuatan Hu Ben tidaklah sederhana. Ia jauh di atas Saru dan Leng Bai. Ia sebenarnya adalah seorang pencipta puncak. Ia mungkin tidak jauh lebih lemah dari Musa dari Ras Putri Duyung. Setelah melepaskan beberapa anak panah lagi, Zua Wen membentuk segel dengan kedua tangannya dan menggunakan pedang langit. Ia menghentakkan kakinya dan bergegas menuju Hu Ben. Ketika Hu Ben melihat bahwa Zua Wen benar-benar telah melepaskan beberapa anak panah lagi, tatapannya menjadi dingin. Awalnya ia berencana untuk mencegat anak panah dewa itu lagi, tetapi ia tidak menyangka bahwa Zua Wen telah tiba dengan bilah cahaya putih di tangannya. Kau berani bertemu denganku secara langsung. Kamu tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Hu Ben menatap Zua Wen dengan dingin. Dia meninju dengan kedua tangannya dan mengeluarkan raungan harimau yang mengejutkan. Bang! 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 Dalam sekejap, Zua Wen dan Hu Ben saling pukul beberapa kali. Zua Wen langsung terlempar, menyemburkan setegup darah. Wajahnya sangat pucat. Hu Ben, di sisi lain, hanya merasa tidak tenang. Dia menatap Zua Wen dengan heran. Dia jelas tidak menyangka manusia ini, yang hanya seorang penguasa abadi, mampu bersaing dengannya. Ini sungguh tidak mudah. Namun, Hu Ben juga tahu bahwa jarak antara dirinya dan manusia ini terlalu besar. Jika mereka terus bertarung, manusia ini pasti akan mati. Namun, Hu Ben tidak mengejarnya. Pandangannya tertuju pada anak panah dewa yang menimbulkan malapetaka di antara ras alien. Terutama ketika dia melihat bawahannya tewas atau terluka oleh panah dewa, dia tahu bahwa dia harus menghentikan panah dewa tersebut. 2015 Zua Wen berhenti di kehampaan yang jauh. Ketika dia melihat Hu Ben berbalik untuk menyelamatkan bawahannya, dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Pada saat yang sama, dia menyekak ringat dingin di dahinya sambil berpikir dalam hati bahwa jarak antara tubuh aslinya dan dewa penciptaan tingkat atas seperti Hu Ben terlalu besar. Jika bukan karena cahaya misterius penciptaan mendalam yang melindunginya, dia tidak hanya akan terluka, dia kemungkinan besar akan lumpuh. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi Hu Ben adalah dengan menggunakan panah dewa Hou Yi. Dengan mengingat hal ini, Zua Wen mengeluarkan tanduk berlumuran darah dari dunia besarnya. Itu tidak lain adalah panah ilahi Hou Yi. Zua Wen memasang panah ilahi Hou Yi pada tali busur, lalu tiba-tiba menarik tali busur hingga membentuk bulan purnama. Meretih. Suara gemuruh terdengar ketika niat membunuh yang mengejutkan menyebar. Hu Ben melesatkan anak panah terakhir dan melihat bahwa dia telah membunuh dua pertiga bawahannya. Sepertiga sisanya pada dasarnya terluka. Hal ini membuat wajah Hu Ben menjadi jelek. Dia menyebarkan semuanya ke tubuh Zua Wen. Dia pasti akan menyiksa manusia ini dengan benar sebelum membiarkannya mati. Memikirkan hal ini, Hu Ben hendak berbalik dan menyerang Zua Wen ketika dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan yang membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Hu Ben tiba-tiba berbalik. Baru saat itulah dia melihat bahwa manusia di depannya, yang paling dia benci, memegang anak panah dewa yang berbeda. Aura yang terpancar dari panah suci ini jauh, jauh lebih kuat daripada panah suci tahap dewa penciptaan yang telah dilepaskan. Terutama niat membunuh itu, membuat rambutnya berdiri tegak dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apakah ini kartu truth-nya? Ketika Hu Ben melepaskan anak panah dewa itu, sebenarnya dia memiliki cukup banyak keraguan dalam hatinya. Meskipun panah-panah dewa ini kuat, namun masih kurang jika ingin membunuh naga emas seperti Leng Bai. Bagaimanapun, Leng Bai memiliki mutiara naga yang bahkan membuat Hu Ben agak takut. Anak panah dewa ini mungkin dapat menyebabkan banyak rusakan pada Leng Bai, tetapi keinginan untuk membunuh Leng Bai adalah lelucon. Sekarang, Hu Ben akhirnya tahu bagaimana Leng Bai meninggal. Kemungkinan besar dia terbunuh oleh anak panah yang mengerikan ini. Suara mendesing. Saat Hu Ben tenggelam dalam pikirannya, Zua Wen melepaskan tali busurnya. Anak panah dewa Hou Yi melesat menembus angkasa dan tiba di depan Hu Ben dalam sekejap, penuh dengan niat membunuh dan kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, Hu Ben tidak memikirkan apapun. Sebaliknya, dia meraung ke langit dan mulai berubah menjadi bentuk aslinya, seekor harimau hitam yang sangat besar. Harimau hitam ini bahkan lebih mengerikan dan besar daripada naga emas yang telah diubah Leng Bai. Keempat anggota tubuhnya ditutupi oleh lapisan otot, dan auranya tampaknya mampu menekan semua rintangan. Wah! Harimau hitam itu tiba-tiba menyerang dengan cakar harimau, berniat untuk menahan panah dewa Hou Yi secara langsung. Yang mengejutkan Zua Wen, cakar kanan harimau hitam itu benar-benar berhasil menghalangi anak panah itu. Meskipun agak sulit, cakar itu berhasil menghentikan anak panah itu bergerak maju. Namun, harimau hitam itu tidak bertahan lama. Anak panah Hou Yi malah meletus dengan niat membunuh yang lebih mengerikan, dan cakar kanan harimau hitam itu langsung meledak menjadi bola kabut berdarah sebelum menusuk dalam-dalam ke dada harimau hitam itu. Mengaum! Harimau hitam itu berteriak ke langit dan mulai berguling-guling di kehampaan. Matanya yang besar memperlihatkan rasa sakit yang luar biasa. Ledakan! Harimau hitam itu berjuang beberapa saat, dan sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di punggungnya. Panah dewa Hou Yi melesat keluar dari lubang berdarah itu. Saudara Jiang, keluarlah dan urus ras asing yang tersisa. Setelah mengirim pesan ke Jiang Qisheng, Zhuawan perlahan mendarat di samping harimau hitam. Pada saat ini, Jiang Qisheng dan yang lainnya yang bersembunyi di kegelapan semuanya bersemangat setelah menerima pesan Zhuawan. Mereka meninggalkan tempat persembunyian mereka dan mulai mengepung dan memusnahkan ras asing yang tersisa. Dalam waktu singkat, ras asing yang tersisa dimusnahkan sepenuhnya oleh Jiang Qisheng dan lainnya. Zhuawan melihat harimau hitam di depannya dan mendapati bahwa harimau itu belum sepenuhnya mati. Dari perutnya yang bergelombang, terlihat bahwa harimau hitam itu memang masih hidup, tetapi umurnya tidak akan lama lagi. Niat membunuh yang dibawa oleh panah dewa Hou Yi sangat mengerikan. Setelah diperkuat oleh busur dewa Hou Yi, niat membunuhnya bahkan lebih mengerikan dan merusak. Jika benda suci yang mengerikan itu menembus tubuh seseorang, niat membunuh yang mengerikan itu akan mampu menghancurkan semua kehidupan di dalam tubuh seseorang. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan hidup seseorang, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Kenyataan bahwa harimau hitam itu mampu bertahan sampai sekarang sudah cukup membuktikan betapa uletnya kekuatan hidupnya. Harimau hitam itu menatap Zhuawan dengan penuh kebencian. Dia benar-benar tidak rela mati seperti ini. Hou Ben, aku ingin bertanya padamu. Kemana perginya Saintes dan Moses dari suku Phoenix? Zhuawan bertanya dengan acuh tak acuh. Secara logika, Saru, Leng Bai, dan Hou Ben, para jenius ras asing, seharusnya dekat dengan Musa dan Saintes dari bangsa Phoenix. Mereka seharusnya sering berhubungan satu sama lain di pintu kegelapan. Sekarang setelah dia menyingkirkan Saru, Leng Bai, Hou Ben, dan kelompok mereka, Moses dan Saintes dari bangsa Phoenix tampaknya tidak melakukan apapun. Huff! Mereka pergi mencari jalan keluar. Melihat mereka belum muncul, aku khawatir mereka sudah menemukan jalan keluar yang benar. Suara harimau hitam itu sangat lemah. Lalu apakah kamu tahu di mana jalan keluar yang sebenarnya? Tanya Zhuawan sambil tersenyum. Hou Ben mencibir dan berkata, Aku ini orang yang sedang sekarat, dan kaulah pelaku yang membunuhku. Apa kau pikir aku akan memberitahumu? Tidak perlu kau beritahu. Aku tahu di mana pintu keluarnya. Aku akan bertanya kepadamu tentang Saintes milik bangsa Phoenix. Jika kau tidak menjawab, baiklah. Aku akan mencabut jiwa sucimu dan mengekstraksi ingatanmu dengan paksa. Lalu, aku akan menggunakan api suci untuk terus-menerus membakarmu. Aku akan membuatmu memohon kematian. Suara Zhuawan tenang, tetapi kata-kata yang diucapkannya setajam dan kejam seperti jarum. Tubuh Hou Ben sedikit gemetar. Meskipun dia tidak takut mati, dia sangat takut jiwanya disiksa. Itu bukan rasa sakit yang bisa ditanggung orang biasa. Apa yang ingin kau tanyakan tentang Sang Santa? Ekspresi Hou Ben tampak jelek saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Saya ingin bertanya tentang latar belakang Saintes bangsa Phoenix. Dan kapan dia menjadi orang suci? Tanya Zhuawan. He he, Saintes dari suku Phoenix adalah Saintes baru tiga tahun lalu. Mengenai asal-usulnya, dia secara alami berasal dari suku Phoenix. Konon, Saintes itu memiliki tubuh Phoenix 99, yang merupakan tubuh mengerikan yang jarang terlihat selama bertahun-tahun. Di alam surga yang sunyi dan besar, Saintes milik orang Phoenix bagaikan guntur yang menggelegar di telinga. Semua orang tahu tentangnya. Hu Ben menjawab dengan jujur. Tubuh Phoenix 99. Pupil mata Zhuawan tiba-tiba mengecil. Dia teringat ketika para ahli dari klan Phoenix membawa Mu Cheng Sui, mereka juga mengatakan bahwa Mu Cheng Sui memiliki tubuh Phoenix 99 yang langka. Dan Saintes dari orang Phoenix baru ini juga memiliki tubuh Phoenix 99. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Apakah ada orang lain di antara orang Phoenix yang memiliki tubuh Phoenix 99? Tanya Zhuawan sambil bernapas dengan berat. 3016. Hong. Zhuawan merasakan sambaran petir menyambar pikirannya dan meledak. Gadis suci dari suku Phoenix adalah satu-satunya tubuh Phoenix 99 milik suku Phoenix. Ini juga berarti bahwa gadis suci itu adalah Mu Cheng Sui. Mustahil. Dia jelas bukan Chen Sui. Zhuawan menjadi tenang. Sebelumnya, dia pernah melihat gadis suci dari klan Phoenix. Meskipun mata gadis suci itu cerah dan indah, mata itu jelas bukan mata Mu Cheng Sui. Itu karena dia tidak menemukan rasa keakraban pada mata itu. Bahkan sosok dan bahasa tubuh sang gadis suci, dia tidak menemukan rasa keakraban apapun. Zhuawan yakin bahwa gadis suci ini bukanlah Mu Cheng Sui dan pastilah orang lain. Tetapi gadis ini memiliki tubuh Phoenix 99 yang sama seperti Mu Cheng Sui, jadi apa yang terjadi? Ditambah dengan apa yang dikatakan Hu Ben, orang-orang Phoenix tidak memiliki dua orang jenius dengan tubuh Phoenix 99, lalu kemana perginya Mu Cheng Sui? Lalu apakah kamu tahu jika orang Phoenix memiliki murid bernama Mu Cheng Sui? Zhuawan bertanya dengan suara yang dalam. Hu Ben batuk seteguk darah dan auranya melemah. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi sambil menutup matanya. Zhuawan menatap Hu Ben di depannya dalam diam. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak bergerak, Hu Ben tidak akan hidup lama. Hu Ben akhirnya menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa dia belum pernah mendengar nama Mu Cheng Sui sebelumnya. Aku ingin menggunakan teknik ramalan surgawi untuk menghitung peruntungan Mu Cheng Sui. Ada sedikit kekhawatiran di mata Zhuawan. Dia selalu berpikir bahwa Mu Cheng Sui akan diterima dengan baik oleh orang-orang Phoenix, jadi dia tidak menggunakan teknik ramalan surgawi untuk menghitung apapun yang berhubungan dengan Mu Cheng Sui. Sekarang setelah dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia tahu bahwa dia harus menggunakan teknik ramalan surgawi. Pada saat ini, setelah Jiang Qisheng dan yang lainnya mengurus ras lain, mereka semua berkumpul di sekitar Zhuawan. Akan tetapi, ketika mereka melihat Zhuawan duduk bersila di tanah dengan tangannya membentuk segel, seolah-olah sedang menghitung sesuatu, mereka semua terdiam dan tidak mengganggu Zhuawan. Satu jam kemudian, riak-riak aneh muncul di sekitar Zhuawan. Riak-riak ini berlalu tanpa jejak, tetapi membuat jantung Jiang Qisheng dan yang lainnya berdebar-debar. Namun, riak-riak ini dengan cepat menghilang. Jiang Qisheng dan yang lainnya ingin menyelidiki, tetapi riak-riak itu tampaknya tidak ada. Hal ini membuat mereka sedikit bingung. Po Chi. Tiba-tiba, Zhuawan memuntahkan setegup darah. Matanya terbuka, tentu saja orang-orang Phoenix, Zhuawan adalah Mu Cheng Sui. Sebelumnya, dia telah menggunakan teknik ramalan surgawi untuk menghitung hasil kemalangan Mu Cheng Sui, tidak ragu untuk mengorbankan lebih banyak lagi umurnya. Cheng Sui Cheng Sui Cheng Sui memiliki dia dari Cheng Sui Cheng Sui dari Cheng Sui Cheng Sui Cheng Sui Sue Cheng Sui of all faith. Cheng Sui Cheng Sui, Sue Chen Ning. Siapa yang melakukannya? Zhuawan bergumam pelan. Ia mengepalkan tinjunya, dan suara tulang retak pun terdengar. Kakak Long, apa yang terjadi? Jiang Qisheng juga memperhatikan bahwa Zhuawan sedang dalam suasana hati yang buruk, terutama setelah melihat Zhuawan muntah darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Terima kasih atas perhatianmu, Saudara Jiang. Aku baik-baik saja. Zhuawan melambaikan tangannya, sedikit kesepian dan kekhawatiran di matanya. Dia tidak menyangka bahwa seni ramalan tidak akan mampu meramal nasib Mu Cheng Sui. Dia tahu bahwa seseorang pasti telah dengan sengaja menyembunyikan nasib Mu Cheng Sui. Tapi siapakah itu? Untuk dapat menghalangi nasib seorang kultifator, seberapa kuatkah kultifasi seseorang? Namun, Zhuawan tidak patah semangat karena hal ini. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan tekat. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaan Mu Cheng Sui adalah dengan mencari orang Phoenix. Orang-orang dari suku Phoenix yang datang ke portal gelap kali ini adalah Nyonya Suci suku Phoenix dan dua tetua klan, Tetua Hong. Aku akan mencari Nyonya Suci orang Phoenix terlebih dahulu. Kali ini, aku harus menemukannya dan mengungkap semua ini. Zhuawan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, jarak antara dirinya dan kedua tetua klan Phoenix terlalu besar. Keduanya sama sekali tidak setara. Kedua tetua klan itu mungkin akan mengabaikannya, dan mereka bahkan mungkin menyerangnya. Meskipun Nyonya Suci bangsa Phoenix sangat cerdas, berbakat, dan jauh lebih kuat dibanding rekan-rekannya, Zhuawan juga tidak lemah. Dia mengolah tubuh Suci Pangu, dan kekuatannya sangat dahsyat di antara rekan-rekannya. Dia sudah bisa merasakan bahwa klonnya, yang telah menyatu dengan parasit gonggong di dunia besar, akan segera menembus tubuh Suci Pangu bintang 6. Jika klonnya dapat mencapai tubuh Suci Pangu bintang 6, Zhuawan yakin ia dapat menghancurkan semua kultifator yang telah memasuki portal gelap kali ini, termasuk wanita suci milik bangsa Phoenix yang misterius. Pada saat ini, jimat biokomunikasi Zhuawan menyalah. Zhuawan mengambil jimat biokomunikasi dan menemukan bahwa pesan itu dari Mayuji. Menurut pesan tersebut, Mayuji dan yang lainnya telah pergi ke arah yang salah dan tidak meninggalkan pintu keluar area ini. Mayuji juga bertanya kepada Zhuawan apakah dia menuju ke arah yang benar. Zhuawan sedikit malu. Dia baru saja menemukan lorong di kehampaan ketika dia mendapati Luosi dan Wujian dikejar oleh ras alien. Setelah menyelamatkan Luosi dan Wujian serta mengetahui bahwa ras alien mengejar manusia, Zhuawan buru-buru menutup pintu masuk lorong dan datang untuk membunuh tim ras alien. Hingga saat ini, dia belum sempat pergi ke lorong hampa untuk melihat apa yang sedang terjadi. Zhuawan mengirim pesan kepada Mayuji, memintanya untuk datang dan menemuinya terlebih dahulu. Kemudian, ia berkata kepada Luosi, Wujian, dan yang lainnya, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Luosi dan Wujian saling berpandangan, Luosi berkata dengan malu, Kakak senior long, bolehkah kami mengikutimu untuk sementara waktu? Ikuti aku. Zhuawan terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, saya masih punya urusan penting yang harus diselesaikan, jadi tidak nyaman bagi saya untuk mengajak Anda. Zhuawan hanya bertemu Luosi dan Wujian satu kali dan Zhuawan tentu saja tidak akan membawa mereka bersamanya setelah menyelamatkan mereka, untuk menjadi pengawal gratis mereka. Terlebih lagi, ancaman ras alien telah diatasi olehnya dan keselamatan Luosi dan Wujian terjamin, jadi mereka tidak perlu mengikutinya. Terlebih lagi, Zhuawan memiliki cukup banyak rahasia tentang dirinya dan jika Luosi dan Wujian mengikutinya, itu akan sangat merepotkan baginya. Wajah Luosi memerah, dia tahu bahwa permintaannya agak berlebihan dan melihat Zhuawan menolaknya dengan begitu belak-belakan, dia memaksakan senyum dan tidak menyebutkan apapun tentang mengikuti Zhuawan lagi. Kalian berempat, saudara Jiang dan saya masih ada urusan yang harus diselesaikan, kami permisi dulu. Zhuawan menangkupkan tinjunya ke arah Luosi, Xing Jing dan yang lainnya sebelum dia membawa Jiang Qiseng pergi. Melihat kepergian Zhuawan, Xing Jing tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum, Long Wen ini benar-benar aneh. Dia jelas hanya seorang kultifator keliling, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan yang dahsyat. Zhu Chen Shen mengangguk setuju dan berkata, orang ini sudah menjadi jenius top seperti Zhongli Haoyan dan Ye Kidong. Aku merasa jika Zhongli Haoyan benar-benar bertarung dengan orang ini, dia tidak akan punya banyak peluang untuk menang. Luosi dan Wujian sama-sama terkejut. Penilaian Xing Jing dan Zhu Chen Shen terhadap Long Wen terlalu tinggi. 3017 Mari kita beritahu saudara-saudari kita yang lain terlebih dahulu. Mereka tidak perlu bersembunyi lagi. Masalah penjajah asing telah ditangani sepenuhnya. Xing Jing tiba-tiba mengusulkan. Zhu Chen Shen dan Luosi setuju, dan mereka mengirim pesan kepada semua kultifator yang mereka kenal tentang masalah ini. Tak lama kemudian, para pembudidaya yang bersembunyi di seluruh ger zone muncul dari tempat persembunyian mereka, bersorak karena penjajah asing telah ditangani. Pada saat inilah nama Rune Naga tersebar dari mulut ke mulut. Hampir semua kultifator yang telah memasuki zona ger dan cukup beruntung untuk bertahan hidup mengetahui keberadaan Rune Naga. Mereka semua tahu bahwa dia telah berhadapan dengan tiga tim alien yang kuat sendirian. Banyak dari mereka yang sangat berterima kasih kepada Long Wen yang bahkan belum pernah mereka temui. Tentu saja, ada juga beberapa kultifator yang ragu. Mereka merasa bahwa pasukan alien itu sangat kuat, dan Zua Wen tidak mungkin bisa menghadapi mereka semua sendirian. Tentu saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan Zua Wen. Zua Wen saat ini berdiri di pintu masuk terowongan hampa yang pertama kali ditemukannya, menunggu dalam diam. Tak lama kemudian, seberkas cahaya melintas dari kejauhan. Yang pertama kali memasuki mata Zua Wen adalah seorang pria gemuk, dan di belakangnya ada seorang wanita muda yang sangat cantik. Keduanya adalah Mayuji dan Yao Xiangjun, yang telah berpisah dengan Zua Wen sebelumnya. Long Wen, apakah kau sudah memeriksa terowongan hampa? Ekspresi Mayuji tampak jelek. Matanya tampak suram saat dia pertama kali melirik terowongan hampa sebelum melihat ke arah Zua Wen. Belum, aku menunggumu masuk bersama. Zua Wen tersenyum tipis. Tatapan mata Mayuji menjadi gelap, seperti gunung berapi yang hendak meletus. Zua Wen sedikit bingung. Apa yang salah dengan si gendut ini? Ekspresinya tampak tidak tepat saat mereka bertemu. Yao Xiangjun adalah orang pertama yang berbicara. Saudara Long, tempat yang kita kunjungi tadi adalah terowongan hampa yang mirip dengan ini. Kami masuk untuk menjelajah, tetapi kami tidak menemukan apapun. Kami bahkan bertemu dengan binatang buas tingkat dewa penciptaan. Berkat bantuan Saudara Ma, kami dapat pergi. Zua Wen akhirnya mengerti mengapa ekspresi Mayuji begitu tidak bersahabat. Jadi itulah alasannya. Ternyata, si gendut itu juga takut kalau Void Pasej berisi binatang dewa pencipta. Namun, tentu saja, Zua Wen bahkan lebih waspada terhadap Mayuji. Agar orang ini dapat lolos tanpa cedera dari tangan binatang mutan milik Master of Creation, kekuatannya pasti cukup baik. Saudara Ma, Anda sudah menganalisisnya sebelumnya. Hanya ada dua pintu keluar di daerah ini. Karena jalan yang Anda tuju bukanlah pintu keluar, maka tempat ini seharusnya menjadi pintu keluar yang sebenarnya. Mata Zua Wen berbinar saat dia berkata dengan suara rendah. Baru saat itulah ekspresi Mayuji terlihat sedikit lebih baik, dan dia berkata, Kalau begitu, ayo masuk dan lihat dulu. Namun, Anda akan menjadi garda terdepan di sini. Pada titik ini, Mayuji menunjuk Zua Wen. Zua Wen menatap Mayuji tanpa berkata apa-apa dan berkata, Kalau begitu aku akan memimpin. Kalian ikuti aku dengan seksama. Dengan itu, Zua Wen memimpin dan memasuki Void Pasej. Mayuji mengikutinya dari belakang, diikuti oleh Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng. Begitu memasuki lorong, Zua Wen benar-benar merasa pusing. Seolah-olah saat dia memasuki ruang ini, ruang dan waktu telah terdistorsi. Tidak diragukan lagi bahwa ruang waktu di dalam lorong ini berbeda dengan ruang waktu di luar, dan perbedaannya tidaklah kecil. Terlebih lagi, Zua Wen memperhatikan bahwa Mayuji dan Yao Xiangjun di belakangnya tidak menunjukkan banyak perbedaan. Tampaknya situasi lorong yang mereka masuki sebelumnya tidak jauh berbeda dari yang mereka masuki sekarang. Jika tidak, mereka tidak akan mampu beradaptasi secepat itu. Saudara Long, berhati-hatilah. Lorong ini terlalu mirip dengan lorong yang pernah saya masuki bersama saudara Ma sebelumnya. Mungkin benar-benar ada bahaya di depan. Suara Yao Xiangjun yang sedikit khawatir terdengar dari belakang. Zua Wen menanggapi dan terus maju. Akan tetapi, saat Zua Wen terus melangkah maju, dia juga melepaskan indera keilahiannya jauh ke ujung lorong di depannya, selalu waspada. Setelah berjalan sekitar beberapa jam, Zua Wen menemukan bahwa lorong di depannya mulai melebar. Awalnya, lorong itu hanya selebar satu orang, tetapi sekarang, lebarnya telah lebih dari dua kali lipat. Selain itu, di void barrier di kedua sisi lorong, lampu hijau dinyalakan satu demi satu. Lampu-lampu ini sangat dingin, tanpa sedikitpun jejak kehangatan. Terlebih lagi, saat lampu hijau ini menyala, lorong luas di depan mereka mulai terdistorsi, menjadi sangat tidak teratur. Zua Wen berhenti, sekilas dia bisa melihat bahwa ruang waktu di void passageway di depannya terus berubah. Jika mereka terus maju, ruang waktu yang terdistorsi ini akan berubah menjadi serangan yang paling mengerikan, mengubah apapun yang memasuki ruang waktu ini menjadi bubuk. Sial, mereka mencoba membunuh kita. Bahkan ruang waktu pun terdistorsi, kita akan mati. Mata Mayuji melebar, suaranya menjadi aneh, dan ekspresinya jelek. Kamu tidak menemui situasi ini di lorong sebelumnya. Zua Wen bertanya sambil mengerutkan kening. Omong kosong, tentu saja tidak. Kami baru saja menemukan seekor binatang dengan kekuatan seorang pencipta. Bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga, aku hampir tidak bisa melewati zona distorsi ruang waktu semacam ini. Selain itu, jika zona distorsi ruang waktu sangat besar, risiko kematian sangat tinggi. Ekspresi Mayuji serius, matanya berbinar saat dia berbicara. Jika saatnya tiba, ikuti aku. Aku memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan ruang waktu, jadi aku dapat menemukan pijakan yang sesuai di zona distorsi ruang waktu ini. Setelah mengatakan ini, Zua Wen menatap zona distorsi ruang waktu di depannya dan mulai menyimpulkan dalam pikirannya. Walaupun distorsi ruang waktu ini tampak mengerikan, selama polanya ditemukan, masih mungkin untuk melewatinya. Tentu saja, jika Anda cukup kuat dan tidak takut dengan kekuatan distorsi ruang waktu, tidak ada masalah sama sekali untuk menerobos. Akan tetapi, keempat orang yang hadir tidak memiliki kekuatan sebesar itu, dan kalaupun memilikinya, mereka tidak akan menggunakan metode menerobos. Ikuti aku. Setelah sekitar setengah waktu dupa, Zua Wen tiba-tiba melangkah maju dan memasuki zona distorsi ruang waktu. Mayuji, Yao Xiangjun, dan Jiang Qisheng semuanya menatap punggung Zua Wen dengan gugup. Setelah mengetahui bahwa Zua Wen telah memasuki zona distorsi ruang waktu dan tidak terluka, mereka semua menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa Zua Wen seharusnya menemukan pijakan sebenarnya di zona distorsi ruang waktu ini. Tanpa menunggu Zua Wen memanggil, ketiganya mengikuti jejak Zua Wen dan melangkah ke tempat Zua Wen berada. Selanjutnya, Zua Wen dan yang lainnya berjalan sangat lambat. Zua Wen biasanya memerlukan waktu yang setara dengan setengah batang dupa untuk menemukan pijakan, yang berarti mereka memerlukan waktu yang setara dengan lima batang dupa untuk berjalan sepuluh langkah, yang setara dengan berjalan sepuluh langkah dalam satu sore penuh. Namun, Zua Wen dan yang lainnya sangat sabar, meskipun mereka tidak tahu seberapa besar zona distorsi ruang waktu ini. Mereka telah berada dalam distorsi ruang waktu selama sepuluh hari. Selama sepuluh hari ini, mereka hanya berjalan 480 langkah, yaitu sekitar 300 meter. Awalnya, mereka mengira bahwa zona terdistorsi itu tidak akan terlalu besar. Namun kini, tampaknya area zona terdistorsi itu berada di luar dugaan mereka. Jika daratan terdistorsi ini panjangnya ribuan meter, bukankah mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk meninggalkannya? Lihat, ruang waktu di depan tampaknya tidak terdistorsi lagi. Tiba-tiba, Mayuji menunjuk ke depan dan berseru. Zua Wen buru-buru menoleh dan melihat bahwa sebuah jalur normal telah muncul sekitar 1 km jauhnya. Melihat bahwa mereka akhirnya akan meninggalkan tempat ini, mereka berempat menjadi bersemangat. Sebulan kemudian, kelompok Zua Wen yang meranggotakan 4 orang akhirnya meninggalkan ruang terdistorsi dan tiba di terowongan normal. Lorong ini tidak panjang, dan mereka berempat hanya menghabiskan waktu 2 hari untuk mencapai ujung lorong. Di ujung lorong itu ada ruangan batu yang tidak besar dan tidak kecil. Pada dasarnya tidak ada apapun di ruangan batu ini. Satu-satunya hiasan adalah papan catur batu hijau di tengah ruangan batu. Anehnya, papan catur itu kosong. Tidak ada satupun buah catur. Ruang batu ini disegel. Dengan kata lain, ini adalah akhir dari lorong ini. Tidak ada jalan lain. Ma Yuji berjalan di sekitar ruang batu dan mengerutkan kening. Dia sedikit tertekan. Mungkinkah lorong kekosongan yang kita temukan di kedua arah bukanlah jalan keluar yang benar? Jiang Qisheng tersenyum pahit. Zua Wen mengamati ruangan batu itu dan mendapati bahwa itu terlalu biasa. Akan tetapi, justru karena hal itu terlalu biasa, dia malah makin bingung. Mengapa ruang batu biasa seperti itu tersembunyi di lorong hampa yang misterius? Selain itu, lorong hampa itu memiliki zona distorsi ruang waktu. Dia secara pribadi telah menghitung distorsi waktu dan ruang. Itu bukan formasi alami, tetapi pengaturan buatan manusia. Jelas, itu dibuat untuk menghentikan penyusup. Selain itu, jelas terlihat bahwa seseorang telah memasuki terowongan hampa sebelumnya, tetapi tidak ada tanda-tanda mereka keluar. Terlebih lagi, jejak masuknya relatif baru. Jelas bahwa orang tersebut baru berada di sana kurang dari sebulan. Karena itu masalahnya, ketika mereka mencapai ujung lorong, mereka seharusnya dapat melihat kultifator yang baru saja memasuki tempat ini. Bahkan jika kultifator itu telah meninggal, pasti ada mayat yang tertinggal. Tidak mungkin tidak ada jejak sama sekali. Namun, Zua Wen telah mengamati bahwa baik di jalan maupun di dalam ruang batu, tidak ada jejak kultifator sama sekali. Jadi, kemana orang-orang yang datang pertama kali pergi? Memikirkan hal ini, tatapan Zua Wen tertuju pada papan catur batu hijau di tengah. Dia menemukan sehelai rambut di sudut tenggara papan catur. Zua Wen mengambil helayan rambut itu dan mengendusnya. Ia mencium aroma yang menyegarkan. Jelas, helayan rambut ini milik seorang wanita, dan baru saja jatuh di sini. Jika rambutnya ada di sini, lalu di mana orangnya? Saudara Long, saya curiga ada yang salah dengan papan catur ini. Mayuji datang ke sisi Zua Wen dan tentu saja melihat sehelai rambut di tangan Zua Wen. Dia melihat lagi papan catur batu hijau dan berkata dengan suara yang dalam. Zua Wen menatap Mayuji tanpa berkata apa-apa. Si gendut ini pasti melihatnya mengambil helayan rambut itu, dan itulah sebabnya dia berkata begitu. Ketika Mayuji memasuki ruang batu, dia bahkan tidak melihat papan catur batu hijau. Namun, Zua Wen tidak peduli dengan nasihat Mayuji yang terlambat. Sebaliknya, ia meletakkan helayan rambut itu di telapak tangan kirinya dan membentuk segel dengan tangan kanannya, mulai menggunakan seni ramalan surgawi. Momo ngomong, setelah memasuki tempat ini, Zua Wen cukup sering menggunakan seni ramalan surgawi. Dia punya firasat serius bahwa tubuhnya lebih lemah dari sebelumnya. Kelemahan ini tidak berasal dari tubuh fisiknya, tetapi dari persepsinya tentang rentang hidupnya sendiri. Bagaimanapun, menggunakan seni ramalan surgawi telah mengorbankan rentang hidupnya. Zua Wen tahu bahwa jika dia ingin menyelesaikan masalah umur hidupnya, dia hanya bisa terus meningkatkan basis kultifasinya dan memperoleh lebih banyak umur. Untungnya, tubuh aslinya baru saja naik ke tingkat penguasa abadi, jadi rentang hidupnya telah bertambah banyak. Itulah sebabnya dia terus-menerus menggunakan seni ramalan surgawi. Untayan rambut ini milik Zhongli Haoyan, dan saya telah menghitung bahwa ini adalah jalan keluar yang sebenarnya. Kuncinya memang papan catur batu hijau ini, kata Zua Wen. Bagaimana papan catur ini dapat membantu kita meninggalkan tempat ini? Saya tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang hal itu. Jiang Qisheng berputar mengelilingi papan catur, matanya penuh kebingungan. Mayu Ji, di sisi lain, dengan tenang mengitari papan catur sebanyak tiga kali. Kemudian, ia berpura-pura duduk di samping dan menggelengkan kepalanya. Jika aku tidak salah, papan catur ini seharusnya menjadi fondasi sebuah formasi. Lebih tepatnya, itu mesti menjadi fondasi formasi teleportasi. Bidak catur pada papan catur ini seharusnya menjadi kunci untuk mengaktifkan papan catur. Selah Zua Wen, bidak catur, tapi tidak ada bidak catur sama sekali di papan catur ini. Jiang Qisheng melirik papan catur, matanya tampak semakin bingung. Yao Xiangjun juga bingung. Mereka tidak tahu banyak tentang formasi. Bahkan jika Zua Wen dan Mayu Ji mengatakan bahwa ini adalah formasi, mereka paling-paling hanya tahu sedikit tentangnya. Saya khawatir bidak catur itu diambil oleh seseorang yang datang ke sini lebih dulu. Mayu Ji tiba-tiba mengutuk orang yang mengambil bidak catur itu karena tidak bermoral. Zua Wen juga setuju dengan dugaan Mayu Ji. Dalam proses deduksinya, dia memang telah menyimpulkan masalah ini. Siapa di antara kalian yang memiliki batu giyok? Makin tinggi nilainya, makin baik. Zua Wen berkata kepada Mayu Ji dan yang lainnya. Untuk apa kamu menginginkan batu giyok? Tanya Mayu Ji dengan bingung. Bidak catur pada papan catur ini disempurnakan menggunakan batu giyok. Saya berencana untuk menyempurnakan bidak catur dan meletakkannya di papan catur ini untuk menyempurnakan formasi ini sepenuhnya. Jika saatnya tiba, kita dapat menggunakan formasi teleportasi ini. Mata Zua Wen tampak tenang. Baru saja, dalam ramalan teknik ramalan surgawi, dia melihat bayangan samar seseorang yang mengaktifkan formasi di depan papan catur. Meskipun dia tidak dapat melihat gambarnya dengan jelas, dia dapat melihat posisi buah catur di papan catur dengan jelas. Ia menduga, jika ia dapat mengembalikan posisi buah catur pada papan catur, ia mungkin dapat mengembalikan formasi yang ada pada papan catur tersebut. Saya punya banyak batu giyok di sini. Mayu Ji segera mengeluarkan setumpuk batu giyok dari cincin rohnya. Melihat batu giyok tersebut, wajah Zua Wen tiba-tiba menjadi muram. Ini karena batu giyok yang dikeluarkan Mayu Ji adalah batu giyok biasa, jenis batu giyok dari dunia fana yang tidak memiliki banyak energi sama sekali. Apakah kamu punya batu giyok tingkat penciptaan? Zua Wen bertanya dengan suara rendah. Dia merasa bahwa pembentukan papan catur ini setidaknya berkelas penciptaan, jadi batu giyok yang digunakan untuk membuat buah catur tersebut setidaknya harus berkelas penciptaan. Batu giyok mutu kreasi. Mengapa kamu tidak merampok seseorang? Bagaimana saya bisa memilikinya? Mayu Ji menyingkirkan batu giyok itu dan berkata dengan tidak senang. Aku tahu kau pasti memilikinya. Ini adalah kunci untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat di mana tubuh gonggong disimpan. Apakah kau yakin tidak ingin menyumbangkan beberapa batu giyok tingkat penciptaan? Tentu saja, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Kata Zua Wen sambil mengangkat bahu. Brengsek. Mayu Ji tidak punya pilihan lain selain bermain-main sebentar di dalam cincin rohnya dan mengeluarkan sekantong batu giyok untuk diberikan kepada Zua Wen. 3019. Aku akan menyempurnakan bidak catur terlebih dahulu. Selama proses ini, sebaiknya kau tidak menggangguku. Zua Wen berkata, lalu pergi ke sudut terpencil ruang batu. Dia menuangkan semua batu giyok dari tas kain dan mulai memurnikannya satu per satu. Jiang Qisheng, Mayu Ji, dan Yao Xiangjun tentu saja mengangguk. Bahkan jika Zua Wen tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak akan mengganggu Zua Wen. Zua Wen dengan cermat memurnikan batu giyok menjadi bidak catur yang berkilau dan tembus cahaya. Total ada 361 buah catur di papan catur, tetapi Zua Wen tidak menyempurnakan 361 buah catur. Dia hanya menyempurnakan 200 buah catur. Mengandalkan seni perhitungan ilahi, dia sudah mengetahui posisi buah catur di papan catur dan mengetahui bahwa hanya ada 200 buah catur di papan tersebut. Zua Wen menghabiskan waktu 6 jam dan akhirnya menyempurnakan 200 buah catur. Kakak Long, apakah kamu tahu bagaimana menyusun bidak catur ini? Yao Xiangjun bertanya dalam hatinya. Aku tahu. Hanya melihat. Zua Wen menyimpan bidak catur dan pergi ke papan catur. Segera, ia mulai menata bidak catur secara teratur di papan catur. Mayuji dan yang lainnya menonton dengan diam sambil mengernyitkan dahi. Mereka tidak tahu banyak tentang catur, jadi mereka sedikit bingung. Bahkan Zua Wen tidak tahu banyak tentang catur, jadi dia tidak tahu banyak tentang susunan bidak catur dalam perhitungannya. Dia hanya tahu cara mengikuti instruksi. Tak lama kemudian, Zua Wen telah menata seluruh 200 buah catur di papan catur. Aura yang kuat melonjak keluar dari papan catur, seolah-olah seekor naga raksasa baru saja terbangun dari tidurnya. Aura yang sangat misterius. Papan catur ini tampaknya hidup. Zua Wen, Mayuji, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah saat aura ini menyapu. Mereka menatap papan catur batu hijau dengan takjub. Pada saat ini, permukaan papan catur batu hijau memancarkan cahaya hijau. Potongan-potongan catur yang disusun di papan catur mulai saling terhubung. Tak lama kemudian, garis hijau muncul di permukaan setiap potongan catur. Sebanyak 200 garis melesat keluar dari papan catur dan saling terkait di udara di atas papan catur. Garis-garis ini mulai terbentuk dan bergabung, membentuk formasi hijau. Permukaan formasi itu ditutupi dengan pola-pola yang padat. Pola-pola ini menunjukkan aura kuno dan perubahan. Dari sini, orang bisa tahu bahwa formasi ini jelas bukan formasi biasa. Ini seharusnya adalah susunan teleportasi, tetapi ini bukan susunan teleportasi saman kita. Metode pengaturan susunan ini sangat kuno, dan jarang terlihat di saman kita. Mayuji dengan hati-hati mengamati formasi yang muncul di atas dan menjelaskan dengan suara rendah. Zua Wen mengangguk. Dia tahu bahwa pencapaian Mayuji dalam Dao of Arai jauh lebih tinggi daripada dirinya. Dia juga bisa melihat apa yang dikatakannya. Ayo pergi. Ayo masuk. Zua Wen adalah orang pertama yang memasuki barisan, diikuti oleh Mayuji, Yao Xiangjun, dan Jiang Qisheng. Namun, saat mereka memasuki formasi, Zua Wen segera menemukan bahwa proses teleportasi sebenarnya sangat lambat. Ini mungkin generasi pertama dari susunan teleportasi. Setiap teleportasi membutuhkan waktu setidaknya beberapa jam. Mayuji jatuh ke dalam formasi dan segera menyadari ketidaknormalan itu. Dia berkata dengan tatapan muram. Tidak masalah. Kita hanya perlu menunggu dalam formasi ini selama beberapa jam. Zua Wen tidak keberatan. Seperti yang dikatakan Mayuji, formasi itu akhirnya sepenuhnya diaktifkan setelah beberapa jam, dan mereka berempat secara bertahap menghilang ke dalam formasi. Ketika Zua Wen membuka matanya lagi, apa yang terlihat di matanya adalah reruntuhan yang tak berujung. Di ujung reruntuhan, Zua Wen melihat sosok besar tergeletak di kehampaan. Di sini, Mayuji menatap sosok besar itu dengan kegembiraan yang tak tersembunyi di matanya. Itu pasti tubuh fisik dari dukun leluhur gonggong. Tatapan mata Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng juga tertuju pada sosok besar itu, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Ada seseorang di sana. Pandangan Zua Wen jatuh ke bawah sosok besar itu. Dia melihat beberapa sosok, tetapi karena mereka terlalu jauh, dia tidak dapat melihat dengan jelas, jadi dia tidak dapat mengenali siapa mereka. Saya khawatir itu adalah para kultifator yang datang sebelum kita. Seharusnya Zhongli, Hao Yan, Ye Kidong, dan yang lainnya. Tentu saja, Saintes dan Moses dari suku Phoenix juga seharusnya ada di sana. Kata Jiang Qisheng. Ayo pergi dan lihat. Zua Wen berkata dan memimpin mereka bertiga maju. Ruang ini tidak besar, dan dikelilingi oleh zona kehampaan. Tidak ada apapun di dalamnya. Di ruang ini, yang ada hanyalah mayat besar gonggong yang mengambang di kehampaan. Di bawah mayat gonggong ada sebuah persegi besar yang diukir dari marmer putih. Ada dua belas pilar batu putih besar di alun-alun itu, dan di tengah alun-alun yang dikelilingi oleh dua belas pilar batu itu ada sebuah altar yang agak besar. Altar itu berbentuk lingkaran dan memiliki tiga tingkat. Di bagian atas altar, terdapat banyak bendera tulang. Bendera tulang ini berkibar tertiup angin, dan aura misterius melayang keluar. Ada lapisan penghalang energi biru muda di sekitar alun-alun. Pada saat ini, ada lebih dari sepuluh sosok berdiri di luar alun-alun. Sosok-sosok ini terbagi dalam dua kelompok dan berdiri di kedua sisi alun-alun, samar-samar menunjukkan tanda-tanda konfrontasi. Di antara mereka, kelompok yang lebih kecil adalah klan manusia. Jumlah mereka hanya sekitar lima orang. Di antara kelima orang itu, Zhuowen hanya melihat dua pemimpin, Zhongli Haoyan dan Yekidong. Adapun tiga orang lainnya, Zhuowen tidak mengenal mereka sama sekali. Jumlah orang dari klan lain dua kali lipat dari klan manusia. Ada sepuluh orang, dan pemimpinnya adalah Saintes dan Moses dari suku Phoenix. Nona, apa maksudmu dengan ini? Apakah kalian berencana untuk melawan kami di luar alun-alun? Mata indah Zhongli Haoyan tertuju pada Saintes dari bangsa Phoenix yang berkerudung, dan suaranya sedingin musim dingin. Tubuh penyihir leluhur gonggong adalah milik kita. Kau tidak berhak menyentuhnya, kata Saintes dari suku Phoenix dengan arogan. Zhongli Haoyan mencibir dan berkata, Kalian memang punya keunggulan dalam jumlah, tapi kalian masih kurang jika ingin mengalahkan kami. Lagi pula, kalian klan lain tidak pandai dalam formasi. Apa kalian pikir kalian bisa menghancurkan formasi pertahanan di permukaan alun-alun? Pada titik ini, mulut Zhongli Haoyan penuh dengan ejekan. Benar saja, setelah mendengar ini, Saintes bangsa Phoenix mengerutkan kening dan terdiam. Moses, yang berdiri di samping Saintes dari suku Phoenix, memiliki tatapan mata yang tajam. Ia berkata dengan dingin, Kami akan melumpuhkanmu dan menjadikanmu budak kami. Beranikah kau menghancurkan formasi untuk kami? Musa, kamu sangat sombong. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa klan manusia mudah diganggu? Yekidong sangat marah hingga tertawa. Dia melangkah maju dan menatap dingin ke arah Moses. Dia melanjutkan, Apakah kamu punya nyali untuk melawanku? He he, mengapa aku tidak melakukannya? 3020 Momo ngomong, Musa selalu memandang rendah ras manusia. Ia merasa bahwa kesenjangan antara ras manusia dan ras alien terlalu besar. Kultivasi Yekidong memang tidak buruk, dan setelah memasuki pintu kegelapan, dia bahkan berhasil menembus puncak tahap pencipta secara kebetulan. Namun, Moses tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia juga merupakan ahli tahap pencipta puncak, dan memiliki garis keturunan yang kuat. Kekuatannya jauh melampaui para ahli tahap pencipta puncak umat manusia. Di depannya, terowongan Yekidong ini benar-benar bukan apa-apa. Bang bang bang. Hanya dalam sekejap, Moses dan Yekidong bertabrakan, lalu terpisah. Moses mendarat di tanah dan menatap Yekidong, yang juga mendarat di depannya. Tatapannya menjadi sangat serius. Kau hanya manusia biasa. Bagaimana kau bisa sekuat itu? Kau bahkan setara denganku. Mata Moses berkilat tajam. Jangan berpikir bahwa hanya kalian ras alien yang bisa tak terkalahkan di alam yang sama. Jangan memandang rendah orang lain. Tatapan mata Yekidong dingin, dan suaranya tenang. Moses menatap Yekidong dalam-dalam dan tersenyum tipis. Baru saja, kau beradu muka denganku. Kau pasti terluka. Haha, kalau begitu kita bisa bertarung lagi dan melihat apakah itu sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Kata Yekidong tanpa peduli. Moses terdiam. Tadi, saat dia berselisih dengan Yekidong, dia merasa Yekidong seharusnya sedikit dirugikan. Dia menduga bahwa Yekidong pasti menderita beberapa luka, namun Yekidong telah dengan paksa menahannya. Tentu saja, ini hanya tebakannya saja. Jika Yekidong tidak terluka dan menyerang lagi, itu tidak akan bagus. Dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Yekidong dalam waktu singkat. Seperti yang dikatakan Zhongli Haoyan, tidak banyak ras alien yang memahami formasi, dan mereka tidak tahu banyak tentang formasi di sekitar alun-alun. Jika mereka mengandalkan mereka untuk menghancurkan formasi, itu mungkin akan memakan waktu lama. Jadi, mereka masih harus bergantung pada bantuan Zhongli Haoyan. Ini karena mereka ingat bahwa jenius Menara Pedang Langit Merah, Situ Liangji, di pihak Zhongli Haoyan adalah master arai ilahi tahap pencipta. Dia lebih ahli dalam formasi daripada siapapun di sini. Jika ras asing dapat menghancurkan ras manusia sepenuhnya dan menekan ras manusia, mereka dapat memberi manusia pelajaran dan menangkap Situ Liangji hidup-hidup untuk membantu mereka menghancurkan formasi. Sayangnya, meskipun ras manusia memiliki jumlah penduduk lebih sedikit daripada ras asing, mereka tidak jauh lebih lemah. Begitu kedua pihak mulai bertempur, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Jelas itu tidak sepadan. Tepat saat Ye Kidong dan Moses hendak menghunus pedang mereka, gadis suci bangsa Phoenix tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, kalian berdua tidak perlu saling menyakiti. Umat manusia dan non-manusia masih bersekutu, jadi sudah sewajarnya kita perlu bekerja sama dan saling membantu. Kita harus bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini sepenuhnya. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk berhasil. Zhongli Haoyan mencibir dan berkata, bukankah gadis suci dengan arogan mengatakan bahwa dia ingin melumpuhkan kita semua dan menjadikan kami budakmu, lalu tanpa syarat menghancurkan formasi untukmu. Apa yang terjadi sekarang? Apakah Anda mengakui kekalahan? Gadis suci dari suku Phoenix mengerutkan kening. Dia tidak menyukai nada bicara Zhongli Haoyan dan menggelengkan kepalanya, aku hanya bercanda. Sekarang ras manusia dan non-manusia masih bersekutu, kita harus bekerja sama dan bekerja sama, kan? He he, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa umat manusia dan non-manusia adalah sekutu? Tiba-tiba, sebuah suara jelas penuh sarkasme terdengar, menarik perhatian manusia dan non-manusia di luar alun-alun. Gadis suci bangsa Phoenix, Zhongli Haoyan, dan yang lainnya semua melihat ke arah suara itu dan melihat empat orang berjalan ke arah mereka. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda dengan dua bekas luka di wajahnya, dan ada tiga orang di belakangnya. Salah satunya adalah seorang pria sangat gemuk yang menarik banyak perhatian. Selain lelaki gemuk itu, dua orang lainnya adalah seorang pria dan seorang wanita, dan suara tadi tentu saja berasal dari wanita itu. Kau pasti suster junior Yao dari sekte Dewa Langit dan Bumi. Mata indah Zhongli Haoyan tertuju pada Yao Xiangjun, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kegirangan. Ras manusia memiliki jumlah orang yang terlalu sedikit, sehingga mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan ras non-manusia. Namun, dengan bergabungnya kelompok Zwawen, mereka menjadi lebih percaya diri. Gadis Suci dan Musa dari suku Phoenix juga melihat kelompok Zwawen yang beranggotakan empat orang, dan alis mereka sedikit berkerut. Aku tidak menyangka kalau kakak senior Zhongli masih mengingatku. Aku sangat senang. Yao Xiangjun membungku ke arah Zhongli Haoyan. Zhongli Haoyan segera membantu Yao Xiangjun berdiri dan buru-buru memberitahu mereka agar tidak bersikap terlalu sopan. Kemudian, Zhongli Haoyan menatap Zwawen dan berkata, Aku ingat namamu Longwen, kan? Zwawen melirik Zhongli Haoyan dan mengangguk, Benar sekali, ingatan Nona Zhongli memang luar biasa. Saya terkesan. Zhongli Haoyan tersenyum tipis dan tidak mempermasalahkan kata-kata Zwawen yang sedikit menyanjung. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang dalam, Ketika saya berada di Menara Langit Berbintang, saya tidak sengaja melihat sebuah nama di daftar kontribusi Langit Berbintang. Saya ingat nama itu juga disebut Longwen. Dalam waktu singkat, nama ini melambung dari tahun 70-an ke posisi 35. Saat itu, saya cukup penasaran dengan Longwen ini. Aku hanya tidak tahu apakah Longwen itu kamu. Zwawen tersenyum tipis dan berkata, Bagaimana menurutmu, Nona Zhongli? He he, seharusnya kamu. Zhongli Haoyan tersenyum tipis. Zwawen menganggup dan tidak menyangkalnya. Saat itu, nama yang dia ukir di token Langit Berbintang adalah Longwen. Alasan mengapa peringkatnya meroket begitu cepat mungkin karena ia telah membunuh Sauron saat itu. Itulah sebabnya ia memperoleh begitu banyak poin, yang menyebabkan peringkatnya meroket. Pada saat ini, Ye Qidong juga datang ke sisi Jiangqi Sheng dan mengatakan sesuatu kepadanya. Melihat mereka berdua berbicara dan tertawa, mereka seharusnya mengenang masa lalu. Benar, siapa orang ini? Tiba-tiba, mata indah Zhongli Haoyan tertuju pada Mayuji, yang berada di belakang Zwawen, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Dia mengenal sebagian besar kultifator manusia yang memasuki pintu kegelapan, tetapi pria gemuk di depannya ini sangat asing baginya. Dia sama sekali tidak punya kesan tentangnya. He he, Tuan gendut ini bernama Mayuji, seorang kultifator nakal. Di masa depan, jika kamu mengikuti Tuan gendut ini, kamu akan bisa makan dan minum dengan baik. Mayuji menepuk dadanya dan berkata. Zhongli Haoyan tersenyum tipis dan mengabaikan Mayuji. Jelas, dia mengira si gendut ini sedang membual. Tentu saja, hanya Zwawen yang tahu bahwa Mayuji tidak sedang membual. Asal-usul si gendut ini terlalu misterius, terutama zaman kuno yang disebutkan si gendut. Hal ini membuat Zwawen sangat penasaran. Tempat macam apa itu?